musik kalau mau atrasi langsung saya ambil posisi di tengah-tengah panggung penghormatan ayo duk tak jelok jogetmu kayak apa iya langsung aja silahkan untuk merapat kebarisan iya langsung kita jelok si jogetnya ini kita ikut tumpangnya geduk gua aku ini kok kesti boleh jangatnya ditolong sopsistemnya tepat di depan buktes sehingga tidak menutupi peserta untuk perform ya ini naga baru kelinding ini adalah persembahan kampung baru kauman ini judulnya kampung baru kauman ini ini kauman tengah maksudnya iya kauman tengah ini naga baru kelinding yang tentunya tidak anak asing lagi bagi kita semuanya karena ini ada suatu cerita bahwasannya pada waktu zaman dahulu ada sepasang suami istri yang hidup di tengah hutan benantara yang bernama kiai ajeng mangir dan juga nyai roro kijang waktu menjadi jadi suami istri kiai ajeng mangir memperpesan kepada nyai roro kijang agar supaya tidak memangku pusaka yang dimiliki oleh kiai ajeng mangir paspot namun di satu saat berjalannya waktu kiai roro kijang dia dilupa memangku pusaka yang bernama teris contri seketika waktu dipangku oleh kiai roro kijang pusaka tersebut hilang hilang bukannya tidak keharuan namun masuk dalam perut kiai roro kijang dengan demikian jajeng mangir marah dan menyampaikan dengan kesalahan atas dosa yang dilakukan istrinya kiai roro kijang kiai roro kijang disuruh untuk bertapa di sungai pening atau di itu ngebel namun setelah berselang waktu berjalannya dia bertapa nyai roro kijang merasa hamil berjalannya waktu akhirnya melahirkan dia sangat kaget dan sangat terpada karena apa yang dilihat itu dia melahirkan bukan berwujud manusia namun berwujud naga namun anehnya naga tersebut ada mahkutannya dan bersilip yaitu emas dengan demikian nyai roro kijang merasa malu dia ingin melarikan diri atau menghindar dari anak tersebut namun sebelumnya dia meninggalkan anak tersebut dia memberikan suatu kelinting ditaruh di leher si naga tersebut akhirnya berselang waktu semakin besar semakin besar semakin besar akhirnya naga tersebut mencari orang tuanya akhirnya ketemu di rowo pening disitulah terjadi pertemuan sang anak dengan sang ibu namun setelah ibunya yang tahu ke bawah anaknya sudah besar disuruh untuk mencari ayahnya yang bertapa di gunung wilis untuk itu anak tersebut agar bisa menjadi sebagai manusia seperti sedia kalang dia disuruh untuk bertapa untuk musik gini sebaik naku kampung baru kawan tunjukan aksimu kawan di selamat mendatang misi tidak perlu diketahui bahwa sangat agak baru berbeda di tahun 2024 di arsitektur yaitu Mas Agus Suhario Mas Agus Suhario mungkin tidak asik lagi kalau kita sebut nama-nama sama-sama hidup Agus dong ini produk-produk yang ditampilkan pada malam hari ini produk dari Mas Agus dan Mas Aset dan mana-mana terima kasih 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 mahal jest maka kehidupan semoga penampilan foto-foto agak banyak lini ini menunjukkan kreasi kreasi baru yang kita berkata oleh putra putri kita dan perlu kita mencetak jempol semua apa yang diperlukan dan diolah oleh putra putri kita semuanya ini adalah klamor digital printing, seduli X1 Prochain Projection langsung aja jalan ke depan, langsung aja jalan ke depan terima kasih, selamat jalan ayo kita teruskan perjalanan masyarakat dan gantian masih banyak lagi teman-teman kita yang masih ada di belakang ya terima kasih, selamat bertunjukannya malam ini selama Kampung Baru Kamer, maksudnya ya ya, istirahatnya ya, dari Kampung Baru Kamer pada istirahatnya teman-teman yang luaswaya di disini heeey pada ambus teman-teman yang luaswaya di disini walaupun ini kita bakal beberak desa camur darat pastinya tolong bapak-bapak penonton atau penjual-penjual penjakan-penjakan yang sebenar barang tolong akan melebar ya, jangan masuk teman-teman